Intro Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia di ujung telpon pada saat ini kita telah tersambung bersama dengan Kepala BPS Pak Suharyanto Pak Kecu selamat pagi Selamat pagi Bung Kevin Pak Kecu jadi kesimpulan dari hasil survei BPS berkaitan dengan perilaku masyarakat kemarin dikaitkan dengan COVID-19 itu seperti apa Pak Kecu? Ya di awal September kemarin kita melakukan survei perilaku masyarakat ada beberapa temuan yang penting dan perlu ditindaklanjuti Misalnya yang pertama kalau kita bicara protokol kesehatan banyak masyarakat yang menggunakan masker tetapi yang menerapkan jaga jarak dan mencuci tangan itu hanya 75% Artinya penerapan 3M nya belum berjalan secara paralel Kemudian kalau kita lihat berdasarkan karakteristik responden perempuan itu lebih patuh dibandingkan laki-laki Berdasarkan pendidikan yang pendidikannya tinggi lebih patuh Berdasarkan umur yang berumur 30 tahun ke bawah itu kurang patuh Kemudian ketika kita tanyakan juga bagaimana kemungkinan mereka itu terkena COVID-19 17 responden itu masih bilang bahwa mereka tidak mungkin terkena COVID-19 Tidak ada perbedaan antara laki dan perempuan tetapi kalau kita pilih menurut umur Mereka yang berumur 30 ke bawah itu presentasinya tinggi Dan kalau kemudian kita pilih lagi menurut pendidikan Yang pendidikannya lebih rendah itu bilang bahwa kemungkinan tertularnya itu sangat kecil sekali Jadi ini sangat tergantung kepada umur sangat tergantung kepada pendidikan Baik, Pak Kecu yang menyebabkan kenapa kemudian perilaku masyarakat Seperti hasil survei tersebut itu apakah ada datanya Pak Kecu? Ya kita tanyakan kepada 91 responden Apa sih yang menyebabkan mereka itu tidak patuh? Mereka bilang yang pertama karena tidak ada sanksi Jadi sekarang ini pemerintah sudah menerahkan sanksi Kedepan sanksi itu perlu dipertakas lagi Kemudian yang kedua juga bilang karena tidak ada penderita COVID-19 di lingkungan sekitarnya Kemudian yang ketiga pekerjaan menjadi sulit kalau mereka pakai protokol kesehatan Tetapi 19% juga bilang bahwa tidak ada contoh dari aparat atau pimpinan Jadi ke depan ini para para dan pemimpinnya harus memberi keteladanan Begitu Rekomendasi dari BPS sendiri Pak Kecu berkaitan dengan hasil survei ini seperti apa Pak? Kita sudah duduk dengan Ketua Satgas Penanganan COVID-19 dan juga Ketua Bidang Perubahan Trilaku Ketepan ini kita perlu melakukan sosialisasi yang lebih masif Supaya seluruh lapisan masyarakat mempunyai pemahaman yang tepat mengenai COVID-19 Jadi pada intinya COVID-19 itu bisa menular ke siapa saja Tidak terkecuali Karena COVID tidak mengenal umur, tidak mengenal pendidikan, tidak mengenal gender, tidak mengenal status sosial Tetapi dengan memperhatikan karakteristik responden Sosialisasi yang lebih masif mungkin perlu ditujukan kepada golongan muda Dan kemudian juga mereka yang perbedikannya kurang Tentunya dengan cara-cara yang lebih cederhana dan lebih mengenal Karena itu saya sering sekali tim Satgasnya sekarang menggandeng Padirebon gitu Melalui lagu ingat pesan itu mudah-mudahan itu bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat Sehingga semuanya lebih tertib untuk menerapkan protokol kesehatan Baik, Pak Kecu terakhir saya konfirmasi sekali lagi Jadi perilaku masyarakat ini akar permasalahannya apakah karena mereka tidak percaya dengan adanya COVID-19 Sehingga kemudian mereka tidak mengikuti protokol kesehatan Atau karena mereka sebetulnya percaya tapi karena kemudian protokol kesehatannya tidak ditegakkan dengan baik Tidak ada sanksi, akhirnya mereka abai atau seperti apa sebetulnya, Pak Kecu? Kita tidak tahu persis alasan mereka Tapi kemungkinan besar yang kita duga karena kesalahan persepsi Kesalahan persepsi bahwa pemahamannya itu kurang Seperti yang saya bilang tadi, COVID itu bisa menular ke siapa saja Jadi kalau kita perbaiki persepsi mereka Saya yakin bahwa ketatuan protokol kesehatannya akan lebih meningkat di masa depan Baik, Pak Kecu Suaryanto, Kepala BPS Terima kasih telah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia Selamat pagi Pak Kecu Mas Kor, sebelum kita jeda Kalau kita cermati dari hasil survei BWS Bisa kita kaitkan dengan pelajaran dari kasus Donald Trump yang positif? Ya, sangat, sangat bisa Karena apa? Sama-sama polanya sama-sama meremehkan Kalau di masyarakat kita sebetulnya meremehkannya karena ketidaktahuan Sebagian ketidaktahuan Dari survei itu kan terekam Bahwa mereka yakin mereka tidak akan kena Karena mereka berada dari jauh dari pusat kota misalnya Mereka mengira bahwa virus ini hanya menyasar kota Tetapi faktanya virus ini sudah sampai ke desa-desa Sampai ke pelosok Itu berarti virus ini sudah mengembara kemana-mana Sehingga persepsi masyarakat Cara menanganinya harus disesuaikan betul dengan protokol kesehatan yang sudah ada Jadi pola-pola sosialisasi harus digencarkan lagi Sehingga apa? Persepsi masyarakat berubah Perilaku mereka berubah Kebiasaan mereka berubah Kan terlihat ya ketika sebelum ada sosialisasi masker Kampanye masker Tingkat penggunaan masker sangat rendah Di bawah 50% Tetapi begitu ada sosialisasi yang sangat masif Tentang pentingnya menggunakan masker 92% orang menggunakan masker Terekam dari hasil survei BPS ya Hanya saja ketika ditanya alasannya menggunakan masker ya beda-beda Ada yang takut kena razia, takut kena sanksi Takut harus membayar denda dan seterusnya Ada juga yang menganggap bahwa Ya mereka pakai masker karena panutan mereka sekarang sudah pakai masker Nah hal-hal semacam ini Harus betul-betul terus menerus diakinkan pada masyarakat Bahwa penyakit ini nyata Bisa mengenai siapa saja Tidak peduli laki-laki perempuan Pangkat jabatan Kaya, miskin Terpelajar, tidak terbelajar Desa, kota Pokoknya semuanya Semuanya punya potensi untuk terpapar Tapi kalau sudah 8 bulan lebih mas ya Kurang lebih Seharusnya tidak ada alasan dong Kalau ini kurang sosialisasi Sosialisasi kurang Atau bagaimana? Ya kan ini kan sesuatu yang baru ya Virus ini sesuatu yang baru Treatment terhadap virus ini pun juga merabah-rabah kan Hampir semua negara Bayangkan Amerika Serikat Sampai Donald Trump saja Ketika awal tidak mau menggunakan masker Lalu mulai menggunakan masker Menggunakan masker pun masih suka meledek Pada hal-hal tertentu masih diledek Ketika debat kemarin misalnya Dia meledek Joe Biden kan Dengan mengatakan Saya melihat Joe Biden menggunakan masker yang sangat besar Jangan-jangan dia akan menggunakan masker seluruh mukanya Nah hal-hal semacam ini kan Olok-olok ya Olok-olok dari seorang yang mestinya Tidak perlu melakukan itu Karena mengingat Angka positif Covid di Amerika Serikat Lebih dari 7 juta Lalu yang meninggal lebih dari 200 ribu Nah di Indonesia sudah 200 ribu lebih Yang meninggal 10 ribu lebih Artinya ini real Ini nyata Karena itu tidak sepatutnya kita melakukan olok-olok yang Sebetulnya tidak perlu Jadi apa yang terjadi di Amerika begitu Mas Kuhar? Ini cerminan dari pemimpin ya Mas Kalau di Amerika kan Sebuah negara yang demokratis Sebetulnya kan Pemimpin mau apapun Bisa saja rakyat tidak mengikuti Tetapi kan di Amerika ketika Pemimpinnya seperti itu Lalu kemudian sebagian kalangan masyarakat juga merasakan hal-hal seperti itu Maka akhirnya yang kita saksikan hari ini Amerika dengan kasus yang paling masif di dunia Kenapa? Karena awal mula dari persepsi yang tidak hati-hati Bahkan Donald Trump menyatakan Amerika keluar dari WHO Karena tidak ingin terikat dengan WHO Padahal kan WHO sudah memiliki otoritas Dipercaya oleh lembaga Oleh negara-negara Untuk apa? Untuk memberikan Bagaimana aturan-aturan ini ditegakkan Bagaimana pandemi ini bisa dicegah Bagaimana multilateralisme, kolaborasi Semua kalangan itu akan bisa menyelamatkan dunia Bukan hanya menyelamatkan negara-negara Tetapi juga seluruh dunia Nah ketika Amerika, ketika Donald Trump justru menantang Melakukan hal sebaliknya Maka sekarang terjadi bumerang di sana Kasus terus meningkat Korban terus berjatuhan Bahkan presidennya pun kena Lingkungan istana yang pun juga kena Baik, masakur kita akan dengarkan nanti bagaimana Kemudian tanggapan dari pemirsa Kita akan hadirkan nanti usai jeda berikutnya Jangan kemana-mana Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia Kita akan mulai menyapa Penafon kita pada pagi hari ini Pemirsa yang pertama ada Pak Edward Dari Bengkulu Pak Edward, selamat pagi Selamat pagi Media Indonesia Selamat pagi Metro TV Silahkan Pak Edward Saya ingin menyampaikan begini Saya ingin menyampaikan COVID-19 itu real adanya Contohnya apa yang dialami oleh Donald Trump Tetapi kita sesalkan di Indonesia Tadi Bungkohar sudah menyampaikan bahwa Apa yang terjadi di Indonesia karena ketidaktahuan Nah ini mestinya tugas pemimpin-pemimpin mulai tingkat desa Sampai ke tingkat nasional Memberikan arahan kepada masyarakat kita Tau masyarakat kita tingkat ekskulitasnya masih di bawah rata-rata Itu tugas Mulai dari jajaran terbawah di kampung-kampung sampai dengan Yang kita sesalkan masih beredar di Medsos itu Seolah-olah ini seperti yang disampaikan Cuma suatu konferasi gak ada Ini kita sesalkan Tolong si Berporni tangkapin yang medsosnya beredar itu Itu yang pertama Yang kedua Kita apa yang terjadi oleh pemimpin-pemimpin Itu kan beredar di Medsos juga Apa yang terjadi di TMP kemarin Prihatin kita Seorang Purnawirahan Jenderal Akhirnya ditegur oleh seorang kolonel Kenapa? Karena tidak mematuhi protokol kesehatan Nah ini kan seharusnya seorang Purnawirahan Jenderal Memberi keterladanan, memberi arahan Karena sebagai umur selanjutnya Sebagai orang yang berpengalaman kepada juniornya Ini malah ditegur junior Nah ini memberi antara Kita harapkan toko-toko masyarakat Berilah keterladanan di negara Sedang dalam bencana ini Sudah terlalu besar anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Untuk menangguli konflik ini Terlalu banyak resiko-resiko Sosial, ekonomi, politik, kesehatan, dan lain-lainnya Yang menjadi korban Kenapa kita masih tidak yakin? Tolonglah berikan kontribusi yang baik Untuk bangsa dan negara ini Berilah keterladanan Berilah contoh Berilah arahan Berilah petunjuk-petunjuk kepada masyarakat yang terhentang Beri ke Tampilah dengan contoh yang baik Kalau ingin jadi pemimpin yang baik Mudah-mudahan bangsa Indonesia ini terlepas dadar becah ini Dan bencana ini real Tidak-idak Seperti kata Bungkohar Tidak memandang kasta Tidak memandang status Asal Tidak waspada Itu protokol kesehatan Cuma meminimalisir Bukan mengeliminir 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 adalah Pola hidup kita Pola hidup sehat Itu yang bisa mengeliminir Yang bisa menyerang virus dalam tubuh Tapi protokol kesehatan Cuma meminimalisir Terima kasih Ibu Menteri Indonesia Baik Terima kasih Pak Edward Saya ke Pak Vence dari Manado, Sulawesi Utara Pak Vence selamat pagi Selamat pagi Bung Egan Selamat pagi Pak Kohar Pagi Pak Saya terus terang Bung Egan Kalau boleh saya memberikan apresiasi Kepada Metro TV Yang hampir setiap hari Mengingatkan masyarakat kita Tentang protokol kesehatan Karena dampak buruk Daripada pandemi COVID ini Itu Waduh Contoh saja Indonesia itu sudah 200 lebih korban Dan 10.000 lebih yang sudah meninggal Sementara kalau kita belajar Dari kasusnya Donald Trump Sudah ada contoh di Indonesia Itu wakil ketua DPR Klaten yang baru-baru Pak Kohar ya Yang dengan sengaja Dengan kepentingan pribadi dan keluarga Mengabaikan COVID-19 ini Nah ini sebetulnya betul Pak Edward Tadi kawan saya dari Bengkulu Katakan Pemimpin sebetulnya harus menjadi panutan Malah disini Pak Kohar Karena ini adalah tahun politik Ada salah satu paslon yang saya coba tanya Kira-kira seperti apa mekanisme dan strategi Anda Dalam mensosialisasikan visi-misi program Anda Karena berkaitan dengan protokol kesehatan Wah saya ini harus melakukan Apa tatap muka Loh bukan begitu caranya Mesukseskan kepentingan pribadi Dengan mengabaikan peraturan yang ada Dan memang barangkali Bung Egan Pak Kohar Ini adalah sifat bangsa Indonesia Yang sejak dulu saya katakan Suka membenarkan hal-hal yang biasa Tetapi tidak membiasakan hal-hal yang benar Sehingga mereka tidak tahu Dampak negatif yang akan menimpa mereka Nah saya kira Bung Egan Pak Kohar ini saja Terima kasih Metro TV Baik Terima kasih Pak Fence Dari Manado Om kita dimaksudnya Wakil Ketua DPRD Tegal Begitu ya Mas Kohar yang kemudian Menjadi contoh yang tidak baik Penelpon kita pada hari ini Mencermati mengenai peran pemimpin Mas Kohar yang mungkin Belum memberikan contoh yang baik Sehingga kemudian Masyarakat mungkin juga Menirunya dari hal itu Ya ada beberapa Kasus ya Dimana Justru Para sosok Para Pemuka masyarakat ini Mereka justru melakukan hal sebaliknya Contoh tadi kayak Tegal Seorang Wakil Ketua DPR Tetap menggelar hajatan Lalu mendatangkan dangdutan Disitu berkumpul ribuan orang Ada kita saksikan di beberapa daerah Penegak hukum ke polisi Menggelar hajatan Menggelar pernikahan Dengan mendatangkan undangan Disitu tidak ada jaga jarak Tidak ada beberapa tidak pakai masker Dan seterusnya Ada mantan Panglima TNI Yang tadi disebut oleh Pak Edward Yang menggelar beberapa acara Misalnya acara nonton bareng Tabur bunga Yang disitu mendatangkan Banyak orang Banyak kerumunan Wong kita Pil kampanye Pil kada saja Kita setengah mati Kita memprotes Agar orang tidak Berkerumun Agar kampanye dilaksanakan Secara virtual Tetapi ini ada yang Seorang Jenderal Purnawirawan Yang mantan Panglima TNI Lalu justru menggelar Acara kumpul-kumpul Apa yang terjadi adalah Kadang-kadang hasrat politik Itu lebih didahulukan Ketimbang menjaga kesehatan Ketimbang menyelamatkan Manusia yang lain Nah ini yang harus kita ubah Mindsetnya Para elit politik Tahanlah itu Hasrat seperti itu Jadikan momentum kali ini Kalau ingin berkampanye Adalah Kampanye yang sehat Gunakan secara virtual Visi-misi Bagaimana menyelesaikan Kasus COVID ini Misalnya di daerah Dimana Para calon itu maju Lalu Yakinkan kepada masyarakat Bahwa Dengan memilih Mereka Maka COVID akan terkendali Pelaksanaan protokol Kesehatan Akan dilakukan Secara benar Ya ketika para pemimpin Daerah yang lain Sekarang sedang berjibaku Melakukan hal-hal Seperti itu Jawa Barat Ridwan Kamil Sampai Berkantor di Depok Misalnya Demi untuk mengamankan Daerah Bogor Depok Dan Bekasi Yang Yang menjadi Wilayah Jawa Barat Yang sangat rawan Ya Di tengah Gubernur Jakarta Yang juga Masih Harus Mengawasi Terus-menerus Bagaimana Pengawat Pengetatan PSBB Lalu Ada lagi Wali kota-wali kota Di daerah-daerah Dimana disitu Menjadi zona merah Wali kota Bogor Misalnya Nah Hal-hal seperti itu Harus didukung Oleh yang lain Jangan kemudian Yang lain justru Berperilaku Sebaliknya Berpersepsi Sebaliknya Inilah yang tadi Oleh Pak Fence dikritik Kita ini Selalu Membenarkan Kebiasaan Tapi belum Membiasakan yang benar Atau kalau Lebih Lebih Jauh lagi Kita tarik Ada seorang Ekonom dan Sosiolog Sweden Peraih Nobel Tahun 74 Namanya Gunnar Myrdal Itu Mengingatkan Tentang Apa yang disebut Dengan Soft State Bangsa yang lembek Bangsa yang lembek Itu salah satunya Adalah Sangat longgar Dalam disiplin Baik pemerintahannya Publiknya Masyarakatnya Itu mereka Sangat longgar Dalam disiplin Intinya justru Tidak disiplin lah Kira-kira begitu Nah apakah kita Ini akan menjadi Bangsa yang Soft State Bangsa yang lembek Yang Risikonya kita Tidak akan pernah maju Kita akan selalu Tercecer Di barisan belakang Atau kita memilih Sebaliknya Kita menjadi Bangsa yang kuat Bangsa yang Tidak menyerah Dengan keadaan Bangsa yang Kerja keras Tetapi juga Disiplin Dalam hal-hal Yang memang secara Rasional Itu memang Benar Contohnya Kasus COVID-19 ini Semua saintis Semua pihak Semua ahli Mengatakan Bahwa virus ini Adalah pandemi Yang cepat Sekali menular Dan mematikan Karena korbannya Sudah nyata Nah Dengan Keterangan ahli Dengan ilmu Sains dan seterusnya Ya Tidak ada lagi Yang bisa kita lakukan Kecuali kita percaya itu Dan menaati protokol Kesehatan Baik Mas Gwar Kita masih punya Satu segmen lagi Kita akan kembali Usai jidah berikut ini Pemirsa Jangan kemana-mana Kami akan kembali Usai yang satu ini Kembali bersama kami Di editorial Media Indonesia Mas Kohar Jadi bagaimana mas Cara supaya Kemudian kita Tidak bernasib sama Seperti Donald Trump Jangan sampai Kemudian Muncul anggapan bahwa Harus kena dulu Baru belajar gitu mas Ya Jangan seperti itu Maka Ya publik Harus sekarang Harus mulai Tahu Mulai melek Yang tidak tahu Harus diberitahu Intinya adalah Dua kata itu Jangan ngeyel Kalau Sebagaimana disebutkan Dalam editorial Jangan ngeyel itu Jangan Jangan ngotot Untuk sesuatu yang Dia sudah pasti salah Jangan Jangan Mempertahankan Segala sesuatu yang Justifikasi Kebenarannya itu Sudah Nol Nihil Tidak ada Menganggap bahwa Dia tidak akan tertular Itu Itu justru Tidak ada Basis Justifikasinya Pemenarannya Tidak ada Sama sekali Karena itu Ya jangan percaya itu Nah dengan Semakin gencar Seperti itu Para pihak Di komunitas Di keluarga Di masyarakat Digaungkan Ubah perilaku Digaungkan Kebiasaan yang baru Lakukan kebiasaan Kebiasaan yang Sesuai dengan Protokol kesehatan Sering-sering Sering-sering lah Cuci tangan Pakai masker Ketika keluar rumah Kemudian jaga jarak Hal-hal semacam Itu prinsip-prinsip Yang sederhana dulu Dilakukan Maka Itu potensi Untuk Kenanya Menjadi berkurang Betul bahwa Itu juga belum tentu Kita Terbebas Tetapi paling tidak Kita bisa Mengurangi potensi Untuk Terpapar Nah dengan semakin banyak Orang melakukan Gerakan ini Secara masif Maka Ya insya Allah Kita akan terbebas Dari hal semacam ini Dan kita tidak akan Terjadi Bumerang Dengan apa yang dilakukan Oleh Donald Trump Jangan bertindak Karena Semata-mata Takut akan hukuman Takut akan sanksi Bertindaklah Atas kesadaran Kalau Bertindak atas Kesadaran Itu akan muncul Kebiasaan Ketika Biasaan Kebiasaan Sudah muncul Maka Ya tidak perlu lagi Mungkin Sanksi yang terlalu Berlebihan Dan seterusnya Kan kita ini kan Hobi waktu itu Melodrama Ya Hobi bermain drama Orang diberi sanksi Dimasukkan dalam peti Mati Ketakutan Diharapkan ketakutan Nyatanya gak takut Malah ada yang selfie-selfie Dan seterusnya Nah dengan Pola-pola yang Drama-drama Seperti itu Pastinya sudahlah Stop Kita hindari yang Model-model begitu Kita taati protokol Kesehatan Agar kita betul-betul Terhindar Ubah persepsi Dan Jangan ngayel Baik Jangan ngayel Terima kasih Mas Kowal Terima kasih Kita berharap Kasus Donald Trump Di Amerika Serikat Benar-benar menjadi Pelajaran berharga Bagi pengambil kebijakan Untuk mengintensifkan Kampanye terkait dengan Protokol kesehatan Jika seorang Presiden Amerika Serikat Yang memiliki standar Protokoler Dan kesehatan Tertinggi di dunia saja Dapat terinfeksi Covid-19 Apalagi warga negara Indonesia Biasa Karena itulah Patuhilah selalu Protokol kesehatan Jangan Terima kasih Anda telah menyaksikan Editorial Media Indonesia Selamat pagi Terima kasih Mas Kowal